Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Motor Matic masih jadi prima dona di pasar otomotif roda 2 Tanah Air Bahkan beberapa pabrikan sepeda motor pun berlomba Dengan menawarkan beragam jenis motor Matic Mulai dari yang mahal hingga paling murah Bahkan dengan budget 20 jutaan saja Kalian sudah bisa lah membawa pulang motor Matic dalam kondisi yang baik Nah kira-kira merk apa saja kah itu guys? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah simak daftar motor Matic baru Yang bisa jadi pilihan dengan modal 20 juta Versi dari TV Otomotif Yamaha Freego S Version Yamaha tak setengah-setengah dalam merancang Freego S Version Motor Matic murah ini memiliki fitur lebih banyak dibandingkan varian standar Dimana salah satu fitur andalanya adalah smart case system Atau sering disebut sebagai sistem penguncian keyless Selain itu Freego S Version dilengkapi fitur start and stop system Dan bagasi luas yang bisa menampung banyak barang Hingga kapasitas 25 liter Sedangkan untuk spesifikasi mesinnya sama persis dengan Freego standar Yang mampu mengeluarkan tenaga hingga 7 kW dan torsi puncak 9,5 nm Hal amazing yang diklaim Yamaha ada pada fiturnya yang melimpah Pertama, lampu utama sudah menggunakan LED Ada pula lampu senja berwarna kuning yang masih bohlam Saat malam hari intensitas cahaya lampu utamanya mirip skuting sekelasnya Yang juga dibekali LED Biasa saja dan saat hujan visibilitasnya tak sebaik lampu dengan sorot kuning Lampu belakang semua masih pakai bohlam Namun perhatikan desainnya keren juga loh Mewah dengan ornamen krom di balik lampunya Harga Freego S Version dijual dengan Rp19.700.000 Yamaha Soul GT Salah satu kelebihan motor metik murah Yamaha ini adalah memiliki lampu berteknologi LED Yang diklaim lebih terang dan awet Desain lampunya terlihat agresif Sehingga membuat desain Yamaha Soul GT semakin berkarakter Di sisi lain guys, motor metik murah ini menawarkan mesin 125cc Yang responsif dan didukung fitur Envase Key System Yang bisa membuka penutup kunci secara otomatis Selain itu, tersedia pula varian AKS SSS yang dibekali fitur Start and Stop systemnya Soal fitur, Soul GT hanya punya remote dengan Ensure Back System Lampu depan LED dan bagasi muat helm Half Face Tersedia Stop and Start System untuk menghemat bahan bakar Khusus varian tertingginya bandingkan dengan motor berlambang sayap Yang selain Ensure Back System juga dilengkapi dengan alarm Teknologi LED ada di setiap pencahayaannya Bagasinya pun lebih besar, helm full face bisa masuk Penghematan bahan bakar ada di varian tertingginya Namanya saja yang berbeda, idling stop system Ditambah panel instrumen sudah full digital Dengan berbagai informasi mulai dari jam, speedometer, tripmeter, pengingat ganti oli Sampai indikator tegangan aki Soal harga, Soul GT AKS dibanderol dengan Rp 17.300.000 Yamaha Vino Inilah penantang Honda Scoopy dari Yamaha Motor metik murah ini dipasarkan dalam varian sporty dan trendy Dengan harga Rp 17,7 jutaan Harganya sebanding dengan desainnya yang stylish dan trendy Terlebih, motor metik murah ini sudah dibekali bantu blush Dan fitur Advice Key System Sedangkan untuk jantung pacunya Mengandalkan mesin yang sama dengan Mio ataupun Soul GT Yakni mesinnya 125 cc berteknologi blue core Perubahan terbesar ada pada sektor mesinnya Yang kini kapasitasnya tak lagi 115 cc Mesin berkapasitas 125 cc berteknologi blue core Hadir pada bagian dapur pacunya Dari desain eksteriornya tak ada perubahan yang berarti ya guys Dari generasi Vino terdahulu Hanya perubahan corak grafisnya saja yang kini dibagi dalam 2 varian Harga Vino Sport saja berada di angka Rp 17.750.000 Ada yang baru saja menghidupkan mesin dan memutar kunci kontak Terdapat indikator eco indikator yang berkedip Lampu berwarna hijau ini akan menyala saat motor berjalan di rentang 25-40 km per jamnya Artinya efisiensi konsumsi bahan bakar sedang dalam kondisi yang terbaik Suzuki Next Ribbon Skuter Matic milik Suzuki yang bernama Suzuki Next Ribbon Pasalnya motor Matic yang membawa bekal mesin berkapasitas 113 cc bersilinder tunggal ini Diketahui hanya dibantrol seharga 12,6 jutaan Meski demikian Motor Matic terjangkau buatan pabrik asal negeri Sakura ini Tetap tak bisa diremehkan Mengingat sudah dibekali dengan sistem injeksi berupa Super Fi Yang dipastikan akan sanggup memproduksi power maksimal Namun tetap irit bahan bakar Tak hanya itu saja dimensi dari motor Matic murah Suzuki ini Yang mungil dengan bobot seberat 90 kg saja Membuatnya menjadi salah satu skutik paling ringan Sehingga mudah untuk dikendarai Sekitar 12.600.000 rupiah Tertarik membawanya pulang? Honda Beat Pop Selain Suzuki Honda guys memproduksi skutik yang masuk dalam daftar motor Matic murah Yakni All New Honda Beat Pop Bukan tanpa alasan motor ini masuk ke dalam daftar Matic murah yang ada di Indonesia Mengingat motor Matic yang satu ini dijual dengan harga yang terjangkau Yakni berkisar antara 14 jutaan sampai 15 jutaan saja Selain itu, All New Honda Beat Pop ini juga menawarkan beberapa varian Yaitu CW, CBS, dan CBS ISS Namun memiliki kapasitas mesin yang sama Dimana dibekali mesin berkapasitas 108,2 cc Meski berkapasitas mesin kecil Namun power yang disemburkan oleh motor Matic murah Honda ini Juga terbilang cukup bertenaga Hingga 8,68 PS per 7.500 RPM Dan mampu mencapai torsi 9,01 Nm per 6.500 RPM Selain itu, pabrikan asal Jepang juga membekali All New Honda Beat Pop Buatannya ini dengan teknologi injeksi berupa PGM-FI Yang menjadikannya sebagai motor Matic paling irit bahan bakar Dan sangat ramah lingkungan Sekitar 14 jutaan saja Suzuki Address Playful Tak hanya pada varian Next-nya saja Yang masuk dalam daftar motor Matic murah Suzuki tampaknya juga memiliki Suzuki Address Playful Yang juga termasuk salah satu kendaraan bertransmisi Matic Dengan harga yang terjangkau di Indonesia Tak hanya memiliki harga yang relatif murah Motor Matic yang satu ini juga memiliki tampilan yang cukup stylish Hal itu, tak lepas dari rancangannya yang begitu unik dan menarik Sehingga cocok untuk para kaula muda Bahkan guys, Suzuki Address Playful ini juga menawarkan 10 pilihan warna Yang terbalut stripping, sporty, dan jog dual tone Sehingga membuatnya kian menarik dan enerjik Sementara itu, untuk harga dari motor Matic murah Suzuki ini sendiri Juga sangat terjangkau Dimana hanya dibanderol 15,2 juta Di sisi lain, untuk ruang pacunya sendiri Akan dibekali mesin yang memiliki kapasitas 113 cc Plus teknologi full injection Yang mampu menekan konsumsi bahan bakar Bagaimana? Keren bukan? Honda Beat Nah, jika sebelumnya pada nomor 2 varian lain skuter Honda Yakni Honda Beat Pop Telah masuk pada daftar motor Matic murah rupanya kali ini Varian standarnya juga termasuk dalam motor Matic yang memiliki harga relatif terjangkau Bagaimana tidak guys? Motor Matic buatan Honda yang satu ini memang menjadi skutik terlaris Bahkan menjadi tulang punggung yang mampu memicu meningkatnya penjualan motor Matic buatan Honda Selain itu, harga all new Honda Beat Yang dibanderol terjangkau pun dijadikan alibi Bagi para konsumen untuk membelinya dengan harga murah Namun fitur-fitur yang disematkan tak semurah yang dibayangkan Pasalnya dari segi performa saja Motor Matic murah Honda ini sudah mengandalkan mesin SOHC Yang berkapasitas 108,2 cc Dimana mesin tersebut diklaim Sanggup memberikan besaran tenaga maksimal hingga 8,68 PS Pada 7.500 RPM Dan torsinya sebesar 9,01 Nm pada 6.500 RPM Tentu saja hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi skutik buatan pabrik asal negeri matahari tersebut Harga Honda Beat sekitar 14 juta sampai 15 jutaan saja Nah, bagaimana guys? Siapa memiliki salah satunya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya